Saya berada di Genting Highland Malaysia untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Kita hidup di jaman digital, jaman yang sibuk dan jaman-jaman modern seperti ini ternyata keluarga mengalami distorsi di mana orang tua dan anak mengalami kesulitan dalam membangun hubungan. Anak tidak bisa diajak bicara, di rumah diam saja, di kamar laptop gadgetan terus dan tidak mau bercengkerama bersama orang tuanya. Gimana caranya menjadi orang tua bijak pada jaman digital ini? Kenapa orang tua anak itu tidak bisa punya hubungan yang lekat? Ya karena anak-anak sering jengkel sama orang tuanya itu istilahnya seperti kaset yang diputar ulang gitu ya. Beritanya sama, suaranya sama, kalimatnya sama. Misalnya begitu pulang sekolah ada PR apa enggak? Gimana sekolahnya? Nanti habis makan ayo bikin PR, sana mandi. Diulang-ulang hal yang sama akhirnya anak bosan menjawab. Coba kalau mau membangun hubungan yang intim dengan anak maka berbicara lah hal-hal yang spesifik. Anak pulang sekolah bukan ditanya ada PR apa enggak? Sudah bikin PR apa belum? Selalu itu. Tapi hari ini mau jus apel apa jus dondong ya. Nanti sore mau martabak atau makanan keringan yang mana. Kamu kan senang ini ya. Lalu sambil makan kita tanya temenmu si Anto gimana? Temenmu si Amir gimana? Nah kita hanya bisa menanya begitu kalau kita punya data. Kita mengerti anak kita itu temennya siapa, diafalkan namanya, rumahnya di mana. Kita bisa berbicara lebih intim sebagai sahabat. Tapi kalau kita hanya kaset diputar ulang, maka saya jamin bahwa Anda tidak bisa punya hubungan yang dekat dengan anak. Milikilah hubungan yang intim dengan anak dengan lebih membangun relasi yang lebih pribadi. Jadi berikan dia pujian, wah hari ini kamu segar sekali. Wah pulang sekolah kok kayaknya semangat. Gimana kabar hari ini? Memberikan perhatian, bukan mengintrogresi. Bukan kaset yang diputar ulang. Nah ketika anak itu merasakan bahwa dia diperhatikan, bukan diintrogresi, maka relasi akan semakin kuat. Berikan kepada anak pujian yang pas. Kalau dia orangnya pendiam, katakan kamu itu orang yang kalem, yang santun. Kalau dia orangnya kasar galak, katakan kamu itu orang yang tegas. Sesuatu yang di dalam dirinya. Apalagi kalau kita bisa lebih dalam lagi mengenai talenta, minat dan bakatnya. Dia punya minat yang unik. Nah jangan dimarahi kamu punya minat begitu, hobi kayak begitu, nanti makan apa gitu ya. Ketika anak suka dengan hobinya, kadang dia berfantasi ingin bekerja sesuai dengan hobinya. Tapi justru asik aja ngobrol yang itu. Karena belum tentu akhirnya dia akan bekerja atas sekolah dalam bidang itu. Tapi kita menjadi teman yang baik di dalam berbicara. Berbicara, aku mau main sepak bola, wah bagus. Kalau kamu main sepak bola, kamu wah sehat, kamu kalau sungguh-sungguh, nah gitu kan. Nanti baru misalnya, ya kalau kita di negara kita ini pemain sepak bola belum bisa makan sampai masa tuanya. Kamu perlu hal yang lain, kamu itu sebagai hobi. Nah, tapi harus teman yang asik dulu gitu ya. Teman yang asik dalam bidang yang disenangi, pujian yang pas, maka akan membangun relasi yang kuat. Menjadi teman yang asik saat anak nilainya jelek atau PR-nya jelek gitu ya. Maka bukan dimarahi atau diintrograsi, apalagi disalahkan gitu ya. Kenapa kamu nilainya jelek ya? Gimana teman-temanmu? Wah temanku juga jelek, wah berarti susah dong. Apa kamu perlu di lesi? Nah gitu ya. Jadi kita minta malah memberikan solusi. Waktu anak bercerita nilainya jelek, kita berikan solusi misalnya apa mau di lesi. Mungkin anak nggak mau di lesi karena dia belajar dengan guru, walaupun susah gitu ya. Coba sarankan temanmu pelajaran itu yang pelajaran itu nilainya bagus siapa. Undang ke rumah, sediakan makanan kesukaannya, jamu baik-baik. Wah anak belajar bersama teman, ternyata mudah. Nah, anak merasa bahwa orangtuaku memberikan solusi waktu nilainya nggak bagus. Dia ada ide untuk mengundang teman dan orangtua mendukung dengan menyediakan cemilan makanan kesukaannya. Maka orangtua anak akan dapat imbasnya, punya hubungan yang baik. Karena orangtua adalah orangtua yang memberikan solusi terhadap masalah anak dan bukan menyalahkan ketika anak ada masalah.